Pemisah aparat kepolisian dan tim pencarian korban kecelakaan speedboat yang terjadi di Kabupaten Indra Giri Hilir Riau kembali menemukan dua orang korban meninggal dunia. Dua korban tersebut ditemukan di dalam speedboat yang dievakuasi. Speedboat SB Eveline Kalisa 01 yang mengalami kecelakaan dan terbalik di perbatasan perairan antara kejamatan Kateman dan Pulau Purung berhasil dievakuasi. Dalam proses evakuasi di seberang Guntung, kawasan dermaga Pulau Sambu berlangsung lebih dari tiga jam. Usai mengevakuasi dan membalikkan posisi speedboat, petugas berhasil menemukan dua orang korban dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Raja Musa Sungai Guntung. Kapolres Indra Giri Hilir, KPP Nurhayat, meralat jumlah korban meninggal dunia. Sebelumnya tercatat 12 orang menjadi 9 orang, dikarenakan adanya duplikasi atau pencatatan ganda nama korban. Total korban menjadi 11 orang, usai dua korban baru ditemukan meninggal dunia. Sebelum daerah, dikat teman, kemudian seluruh korban sudah teridentifikasi karena memang ada keluarga yang mengidentifikasi korban. Dan sebagian korban yang memang ada keluarganya, baik itu kakak atau kerabatnya yang lain yang mau diambil karena segera dimakamkan, tadi sudah diambil di rumah sakit dan kita data dan kita catat semuanya. Speedboat SB Eveline Kalisa 01 yang membawa 78 orang penumpang berangkat dari tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir menuju ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Setelah 4 jam perjalanan, speedboat mengalami kecelakaan dan terbalik di perbatasan perairan antara Kejamatan Kateman dan Pulau Purung. Saat ini tercatat 9 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, Arief Budiman, Superto TV One menggabarkan. Ya dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Indra Giri Hilir Riau, AKBP Nur Hayat. Selamat sore Pak Nur Hayat. Selamat sore Pak Nur Hayat. Ya untuk penanganan terkini dari pihak kepolisian sejauh ini seperti apa Pak? Maaf tadi terdengar suaranya. Ya untuk penanganan dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan speedboat ini sejauh ini sudah seperti apa Pak Nur Hayat? Untuk kecelakaan speedboat ini tentunya kegiatan kita untuk proses pencarian terus dilakukan dengan berbagai pihak. Baik dari Basarnas, BPPD, dan potensi-potensi SAR yang lainnya. Kemudian sesuai dengan data yang kita temukan memang masih karena memang masih ada satu orang yang belum ditemukan berdasarkan data dari kerabatnya. Kemudian untuk yang lainnya, data terkini yang kita sampaikan bahwa dari jumlah penumpang yang sudah kita lakukan proses pemeriksaan, penyelidikan juga terhadap para agen-agen pejual tiket, sebanyak 79 orang, yaitu 73 orang yang berangkat dari tembilahan, kemudian ditambah 6 orang yang berangkat dari guntung. Jadi seluruhnya 79, kemudian 11 orang meninggal dunia, kemudian 62 orang selamat. Namun tadi pagi juga ada update data lagi, tambah 2 orang lagi yang selamat, 64 orang, dan 1 orang belum ditemukan. Sehingga dari data yang kita ada saat ini, 1 orang belum diketemukan, dan 3 orang yang belum jelas datanya. Saya sampaikan belum jelas datanya karena kita tidak tahu apakah memang dia ada di kapal atau tidak, apakah jadi atau naik tidak kapal tersebut. Karena sampai saat ini ke posko pengaduan yang kita buat di puas sekat teman, belum ada yang melapor tentang kehilangan kerabatnya terkait dengan pencelakaan ini. Untuk upaya pihak kepolisian sendiri terhadap satu orang yang belum ditemukan ini, seperti apa Pak Nur Hayat? Tentunya proses pencarian. Proses pencarian terus kita lakukan. Sesuai dengan SOP dari Basarnas juga, karena memang di sini seluruh potensi syarada, di Basarnas, BPBD, dan yang lain-lainnya. Saya sampaikan, kita 7 hari melaksanakan kegiatan operasi syar untuk mencari korban yang belum ditemukan ini. Melibatkan berapa anggota tim syar dan juga pihak kepolisian mungkin, Pak? Maaf, ini suara pertanyaan awalnya tidak jelas, Pak. Ya, melibatkan berapa tim ini, Pak, untuk pencarian satu korban yang belum ketemu ini, Pak? Kalau tim yang kita ada saat ini, ya, dari Basarnas sendiri, dari Polri, TNI, kemudian BPBD, dan potensi-potensi syar lainnya, termasuk dari masyarakat juga. Melayan, ikut membantu juga untuk melakukan pencarian. Radius sampai dibatasi radius berapa kilometer, Pak, untuk pencarian korban yang belum ditemukan ini, Pak? Untuk radius pencarian, sementara kita batasi di 3 kilometer dari TKP. Namun, mungkin ini nanti bisa kita update lagi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, dan waktu dari mulai kejadian, perhitungan waktu mulai kejadian sampai saat ini. Artinya ketika nanti sudah 7 hari lewat, akan ada tambahan hari, atau diselesaikan pencariannya, atau bagaimana, Pak? Nanti mungkin kita tentunya lihat situasi dan kondisi di lapangan. Apakah bisa kita terus lanjutkan, ataupun kita hentikan, dalam artian bukan dihentikan secara total, tetapi kita lakukan pemantauan. Iya. Kita berharap sebelum 7 hari, korban segera ditemukan. Begitu ya, Pak, ya? Iya. Mudah-mudahan ada titik terang, sehingga korban bisa ditemukan. Mohon-doanya dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Pak AKP Pinur Hayat. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati.